Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam suatu pengajian yang diselenggarakan oleh Habib Novel bin Muhammad al-Aidrus Di majlis arotohnya beliau di Solo Sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dikatakan waktu itu ada sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah SAW Sahabat berkata kepada beliau Ya Rasulullah, saya sudah bekerja naik jatuh lagi Jatuh bangun, jatuh bangun Sekarang sudah mentok Ya Rasulullah Juga tidak bisa mengapa-apa Sudah menyerah saya habis-habisan Solusinya apa ya Rasulullah Lalu Nabi Muhammad SAW pun balik bertanya Nah selama ini apa tidak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat Yang berkata Malaikat tersebut seluruh makhluk Allah Dikasih rejeki Jadi kucing dapat rejeki Burung dapat rejeki Ayam dapat rejeki Kambing dapat rejeki Itu berkat zikirnya malaikat Malaikat zikir rejekinya disiarkan oleh Allah SWT Apa kamu tidak mengamalkan itu Nah rupanya sahabat yang satu ini luput amalan ini Sahabat yang lain tidak mengalami masalah itu Yang satu ini mengalami masalah ini Ternyata betul ada amalan Habib yang luput dari beliau Lalu sahabat itu bertanya Ya Rasulullah Allah Amalan apa ya Rasulullah Allah Saya belum tahu Baru dijawab Kamu setelah azan subuh Sholat sunah fajr dua rokaat Sebelum sholat subuh dilaksanakan Maka bacalah subhanallah wabihamdi Subhanallah il azim astaghfirullah Seratus kali Jangan lebih Jangan dikurangi Itu kunci Kunci itu kalau anak giginya kurang Enggak bisa buat buka Dan kalau anak giginya lebih Juga enggak bisa buat buka Urusan ganjaran-ganjaran Tapi ini punya fungsi tersendiri Bahala pasti dapat Kalau dibaca lebih maupun kurang Akan tetap dapat pahala Tapi fungsi akan berjalan Kalau sesuai dengan jumlahnya Bacanya subhanallah wabihamdi Subhanallah il azim astaghfirullah Seratus kali Sebelum sholat subuh Dan dibaca yang benar Sekali lagi Dibaca yang benar Subhanallah wabihamdi Subhanallah il azim astaghfirullah Subhanallah wabihamdi Subhanallah il azim astaghfirullah Subhanallah wabihamdi Subhanallah il azim astaghfirullah Sahabat langsung senang dan berkata Oh ini salah saya lupa amlah nabi yang satu ini Dan segera diamalkan oleh sahabat itu Enggak lama kemudian hasilnya apa Ternyata cespeleng Rezeki berlimpah Luber-luber sampai ke tetangga-tetangga Dum-dum bagi-bagi rezeki ke tetangga Dalam waktu yang sangat singkat Kalau anda ingin rezeki anda berubah Dalam waktu singkat Mulai besok pagi amalkan yang satu ini Itulah yang disampaikan oleh Habib Novel bin Muhammad al-Hidrus Pada saat pengajian di Majlis Harutoh Solo Semoga bermanfaat Dan bisa mengambil hikmahnya Semoga kita semua diberi kelanjaran rezeki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berlimpah dan barokah Amin, amin Yarubal Alamin Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!